Tim gabungan kepolisian dari Polresta Mamuju bersama TNI Kodim 1418 Mamuju menggelar rahasia sejumlah kafe dan tempat keramaian di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam operasi ini, polisi menghimbau masyarakat agar tidak berkumpul dan tetap berada di rumah guna mencegah penyebaran COVID-19. Satgas Gabungan Kepolisian Resort Kota Mamuju melakukan patroli ke sejumlah titik keramaian dan wilayah pemukiman dalam Kota Mamuju selama masa darurat COVID-19. Kepolisian dibantu pihak TNI Kodim 1418 Mamuju menyisir beberapa titik seperti jalan arteri, anjungan pantai Manakara, wilayah pemukiman, dan kafe-kafe dalam Kota Mamuju. Polisi menghimbau masyarakat untuk mematuhi aturan pemerintah menjalankan social distancing atau jaga jarak sosial dan tetap berada di rumah untuk memutuskan penyebaran virus corona. Kanit tindak pendana tertentu Polresta Mamuju Ibda Jafarudin saat memimpin patroli ini menjelaskan operasi dilaksanakan Satuan Tugas Aman Nusa II merupakan bagian dari kegiatan operasi Aman Nusa dan Ketupat untuk pengamanan dalam kota termasuk perbatasan. Tim Satgas mendatangi tempat kerumunan dan menghimbau masyarakat untuk tidak berkumpul serta tetap berada di rumah. Warga yang berkumpul diminta membubarkan diri dengan tertib. Menurut Ibda Jafarudin, pelaku usaha tidak dilarang membuka tempat usahanya terlebih bidang retail dan bahan pokok. Dengan ketentuan usia bertransaksi, konsumen langsung membawa pulang barang belanjaannya. Hal yang sama juga berlaku bagi warung atau kafe yang menjual makanan dan minuman. Namun masih ditemukan banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan seperti berkumpul di keramaian dan tidak menggunakan masker. Hal ini dinilai rentan terjadi penularan virus. Apalagi Mamuju dan wilayah Sulbar secara umum telah terpapar COVID-19. Selain itu turut serta kanit propam Polresta Mamuju Ibda Firdaus memeriksa langsung jika ada anggota polisi yang mengabaikan protokol kesehatan dan ikut berkumpul di keramaian. Sementara itu Satgas Polresta Mamuju juga memantau langsung keamanan sejumlah fasilitas vital negara seperti kantor perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat di Jalan Andi Pangeran Petarani Mamuju dan Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Mamuju. Menurut Ibda Jafaruddin secara umum keamanan fasilitas vital terpantau aman dan terkendali. Ia mengharapkan seluruh anggota yang bertugas di lapangan selalu menjaga kondisi kesehatan sehingga optimal menjalankan tugas di tengah pandemi COVID-19.